Intro Hai, user season, how are you? And welcome back on italk, only on www.insertlive.com With me, Maria Christy Aduh, kamu pasti bingung ya Tumen-tumenan amatnya si Christy openingnya sendiri Karena hari ini kita akan spesial banget Bertemu dengan the cast and crew Dari sebuah film bergenre horror Yang baru aja rilis di Indonesia Ini merupakan film sekuel ketiganya Dan juga bergenre horror Tapi sebelum itu, Christy mau nanya dulu Ini sama insertizen semuanya Kalau misalnya kamu ngaku anak muda Atau mungkin kamu mulai mengalami kesulitan Dalam bertransaksi Kayaknya yang satu ini penting banget Buat kamu simak Karena pertanyaan Christy adalah Kamu udah punya aplikasi Alobank belum? Tau dong, kemarin baru aja ada festival yang luar biasa Alobank Festival 2022 Yang benar-benar sekaligus merupakan peluncuran Dari aplikasi Alobank Nah sekarang Christy mau ngomong nih sama insertizen Apa aja sih keuntungan dari Alobank itu sendiri Yang pertama kamu tau gak sih? Kalau misalnya di Alobank itu ada kesempatan pay letter sampai dengan 100 juta rupiah Iya kamu gak salah dengar Karena memang pay letternya limitnya sampai dengan 100 juta rupiah Dan yang paling penting juga dengan segala aktivitas bank Mulai dari top up, abis itu transfer Ataupun yang lainnya kamu akan dikenakan bebas biaya Jadi buat kaum cuan ini adalah aplikasi yang tepat banget ya Dan pastinya kalau misalnya kamu termasuk orang yang suka berinvestasi dengan genre yang aman di deposito Dipastikan bahwa ketika kamu insertizen menaruh uang kamu deposito gitu ya di Alobank Bunganya ini lebih dari bank yang lain Semuanya udah aman, komplit, nyaman dan juga pastinya cuan ya Yang paling cuannya lagi nih kamu bisa mendapatkan diskon up to 35% di seluruh ekosistem dari City Corp Keren banget ya Jadi pastinya kamu insertizen dan semua rakyat Indonesia mendapatkan atau menikmati kemudahan dalam satu aplikasi yaitu Alobank Insertizen Nah sekarang Chris mau kasih rekomendasi dulu nih Ini ada beberapa pilihan film horror Memang ya teman-teman tau banget kalau Christine ini sukanya film horror ya Jadi memang ditemukan film horror awas Jadi kalau ada tema-tema ataupun yang lain keluar-keluar Pokoknya aku cubit nih yang ada di control room ya Nah buat kamu yang memang suka banget nih mengadu adrenalin Untuk nonton film horror atau mungkin memodus-modus gitu ya Kayaknya beberapa pilihan ini bisa buat kamu tonton Atau mungkin menjadikan list gitu ya Supaya kamu mengacu adrenalin kamu Yang pertama ini ada film Insidious Nah kalau misalnya kamu udah pernah nonton Atau mungkin tau berapa sequelnya ya Insidious ini merupakan film yang disutradari oleh James Wan Yang bercerita tentang sebuah keluarga yang ingin mencegah roh jahat Yang menjebak anak mereka hingga koma Oh no you can see from the picture Ini bener-bener kayak langsung auranya berbeda ya Dan memang dalam rangkaian ceritanya Ini dibantu seorang pramal yang merupakan pemburu hantu Dan seorang yang ahli dalam fenomena supernatural tersebut Dan kamu tau dong kalau misalnya Mungkin ya kalau Christy pun yang gak nonton Ini udah tau banget nih Buat teman-teman aku yang horror jangki Bener-bener terpuaskan banget Karena setiap scene di Insidious ini Bener-bener berhasil membuat penontonnya Kaget, teriak-teriak dan merasakan situasi yang mencekam Jadi kalau misalnya kamu belum nonton Kamu bisa masukin Insidious ini di salah satu list Atau top list kamu buat nonton film horror Yang bisa kamu nikmati bersama dengan orang-orang tersayang ya Itu yang pertama tadi ada Insidious Yang kedua Christy mau kasih rekomendasi The Conjuring Sedikit pacoran Kalau yang ini Christy udah mau nonton sedikit doang Tapi abis itu karena gak betah Akhirnya gue take out Kayaknya aku benyerah melambaikan tangan ya Jadi malah berbicara mengenai The Conjuring ini Film ini masih disutradarai oleh sutradara yang sama Yaitu James Wan Dan memang dari The Conjuring ini Diangkat dari kisah nyata Atau based on true story Jadi setelahnya di Insidious pada abad ke-18 Rumah ini yang tadi ada picture-nya Dihuni oleh seorang penyihir wanita Bernama Bathsheba Nah Bathsheba ini dikisahkan menjadi karakter yang sungguh tega Karena dia membunuh anaknya sendiri Sebagai tumbal kepada iblis Dan Bathsheba pun juga mengutuk siapapun yang menempati rumahnya Sehingga siapapun atau keluarga yang menempati rumah tersebut Akan meninggal akibat bunuh diri Ataupun dibunuh Jadi buat kamu yang suka adrenalin yang mencekam gitu ya Ada adegan-adegan bunuh-bunuhannya gitu kan The Conjuring is one of your top list ya Yang ketiga kalau tadi ini memang berjeniernya internasional Kalau yang satu ini karena teman-teman aku ada yang main di sana Jadi aku nonton ya Insertizen Ada kode-kodenya begini-begini udah tau dong apa The one and only The KKN Desa Penari ya Film KKN Desa Penari ini memang baru aja rilis setelah menahan 2 tahun Untuk proses launchingnya dikarenakan memang pandemik ya Tapi berbicara mengenai KKN Desa Penari ini sendiri Awalnya banget ceritanya ini diceritakan oleh seorang anonim Yang menceritakan lewat akun Twitter Simpleman Jadi at Simpleman sampai dengan sekarang masih anonim gitu ya Dan memang KKN Desa Penari ini dikisahkan dari kisah nyata Yang terjadi tahun 2019 Eh sorry 2009 Jadi memang tahun 2009 itu dikisahkan ada seorang wanita atau mahasiswi Yang bernama Widya Yang telah menyelesaikan salah satu syarat untuk skripsi yaitu KKN Ini KKN ini biasanya anak-anak 90-an nih yang tau ya Ada yang tau masih inget apa KKN? Cuman satu doang loh ya Kuliah kerja nyata atau mungkin agak-agak mirip sama magang Tapi ini beda ya Dan kalau misalnya KKN itu kan memang adanya tuh di pelosok-pelosok Atau daerah-daerah tertentu di Indonesia Jadi memang sebenarnya in general pun banyak juga orang-orang Atau mungkin mahasiswa-mahasiswi Yang punya kisah horror Atau mungkin kisah-kisah yang berbawa mistis Pada saat mereka melaksanakan KKN itu sendiri Dan berbicara mengenai KKN Desa Penari Film ini menceritakan Widya yang diikuti oleh seorang penunggu desa Yang belakangan diketahui penunggu yang dimaksud adalah seorang penari Dan memang ada konflik-konflik yang terjadi Karena kebiasanya nih gejolak anak muda Anak kampus gitu ya Yang tidak mematuhi atau kurang sopan pada saat berada di daerah-daerah tertentu Yang membuat memang penunggunya atau orang yang sudah dari situ tuh terusik ya Jadi kalau misalnya kamu mau nonton Sampai dengan saat ini juga filmnya masih ada di bioskop So you can watch it with your family Atau mungkin teman-teman semuanya KKN Desa Penari Nah kalau yang berikutnya ini juga menarik banget Karena memang film ini adalah film ketiga Dan hari ini Krisy akan ngobrol barengan The Cast or The Star dari The Doll 3 Nah sedikit gitu ya mengenai The Doll 3 ini Kalau misalnya berbicara mengenai sang sutradara Sutradaranya adalah Rocky Soraya Yang memang mengisahkan teror yang terjadi Akibat arwah jahat yang berada di sebuah boneka Atau The Doll itself gitu ya Memang ceritanya berawal dari boneka yang tidak sengaja Ditemukan di sebuah lokasi kantor Karena bentuknya mengemaskan Akhirnya yang menemukan boneka tersebut gitu ya Membawa pulang The Doll ini nih insertizen Dan ternyata memang banyak sekali fakta-fakta yang terungkap Karena memang The Doll itself atau bonekanya itu sendiri Membawa teror bagi penghuni Atau mungkin siapapun yang bertemu dengan boneka itu sendiri Kamu penasaran seperti apa? Sebelum Krisy undang The Cast of The Doll 3 Kita langsung aja nonton The Trailer of The Doll 3 Potongan tubuh bagian dalam perut yang diduga milik Jadi untuk anda yang akan beraktifitas meskipun Semua ini membutuhkan dana yang Mula-mula lokomotif Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi pembunuhan Di sebuah rumah di Jakarta Selatan Menurut saksi mata, pelakunya seperti boneka Sama seperti pembunuhan yang terjadi di Jakarta Timur 3 hari yang lalu Dan sampai saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan Bukti-bukti menunjukkan Dua kasus pembunuhan ini dilakukan pelaku yang sama Dari hasil rekaman CCTV juga menunjukkan Pelaku adalah sosok yang ukuran kecil seperti boneka Kami imbong untuk masyarakat lebih berhati-hati dan berhati-hati Baik di rumah atau dimanapun Dan kita bisa mulai melakukan penyelidikan Dan melihat dari bukti-bukti serta keterangan para saksi Dan kita bisa mulai melakukan penyelidikan Penyelidikan terhadap DBO kasus ini Sehingga masyarakat juga bisa lebih cepat tenang Nah tentunya untuk perkembangan selanjutnya Akan terus kami sampaikan Melalui divisi rumah dan demidikan Nah kemana kita berkembang sampai sekarang Dan kita bisa berapa hari depan Kita sudah bisa mengumpulkan Dan kita bisa mulai Eh sayang, kalau itu apa sih? Kok kayaknya laris banget? Itu boneka Bobby Canggih banget deh Jadi dia tuh interaktif doang gitu Kamu mau nanya apapun dia bisa jawab Halo, aku Bobby Gian pasti suka dan aku mau beli Orang yang udah mati Apalagi bunuh diri Di saat dia dipanggil ke dunia ini Itu gak akan pernah bisa sama Kalau bener kamu ada di dalam boneka ini Kita mau kasih tanda Kakak udah gak sayang Gian lagi Kakak sayang sama kamu Kakak lebih sayang Mika daripada Gian Aku benci dia Aku benci Aryan Pak, tolong balikin Giat sekarang pak Janjinya akan minggu depan Memangnya apa yang terjadi Gibahain orang-orang yang saya sayang Itu artinya Dia sudah bersekutu dengan Roja Kakak mohon tolong jangan sakitin Aryan, Mika atau siapapun Kakak kayak gitu Karena kakak sayang sama mereka kan Jawab Dan sekarang Christy di studio iTalk sudah bersama dengan Bintang-bintang atau pemeran dari The Doll 3 Tolong ya bintang-bintangnya banyak tepuk tangan lebih merias lagi ya The Doll 3 Welcome, welcome ada Mila, ada Giselle, ada Zidane, ada Bobby ya Kenalan dulu dong Ini ada siapa aja nama-nama pemainnya di film The Doll 3 ini Silahkan mongin dari Mila dulu Aku di film The Doll 3 ini berperan sebagai Tara Jadi Mila S.Tara Iya, Tara itu seorang manajer pemasaran di toko mainan yang menjual boneka Bobby Oke, got it Dan dia punya pacar yang sebenarnya hubungannya udah serius, udah mau menikah juga Yaitu Aryan yang diperankan oleh Kak Winky Biryawan Oke Lalu udah Giselle disini Kalau aku berperan sebagai Mika Nah Mika ini tuh anaknya Aryan yang nanti bakalan diperankan oleh Kak Winky Biryawan Yang pacaran sama Kak Tara ini Jadi dia tuh ceritanya calon mama aku Iya Terus kamu gimana nih calon mama yang tuh kayak Kamila gitu kan Gimana-gimana Ada perasaan yang kayak, aduh susah nih Gitu Enggak sih Ini gampang banget untuk diajak ini Kan kita sangat seumur ya Iya bener banget ya Kan kita beda tipis Kan kita beda tipis Latton trailernya tuh kita pengen nanya umur gitu kan ya Dari 15 ke 16, 13 ke 14, ini 18 ke 19 kan Mil? Iya Iya, ini juga sama ya Otel 18 ke 19 juga ya Sekarang langsung ke Zidan berarti Hai Zidan Aku berperan sebagai Gian Gian itu adiknya Kamila Yang berperan menjadi Kak Tara Jadi Gian ini Orangnya awalnya Kayak Have fun banget Kayak it's okay gak ada kejadian apa-apa Semenjak Sampai semenjak dia mengalami kecelakaan Dia punya sedikit gangguan mental gitu Oh oke makanya Tadi dia bilang kayak awalnya aku fun banget Akhirnya aku agak-agak menyedihkan gitu ya Iya Karena hanya awalnya doang ya Iya awalnya Jadi kalau misalnya aku tanya Tanpa without giving any spoiler gitu ya Benang merahnya dari The Doll 3 ini tuh apa sih? Dari pemainnya Waduh Gisal kan mantap saudara-saudara Tidak ada keraguan gitu langsung jawabnya Dari Apa yang beda Gisal dari pemainnya? Kalo di film The Doll 3 ini tuh emang pemainnya baru semua Cuma yang sama itu Kak Sarawijayan tuh sama Om Jeremy Thomas Oke Jadi benar karena cuma disitu doang Iya karena Kalo dari segi cerita sebenernya beda banget Iya Gak ada hubungannya sama sekali Cuma emang ada di universe yang sama aja gitu Mohon maaf ini kita ngomongin Dr. Stranger ya Dr. Strange ya Agak-agak mulipar-mulipar gitu ya Karena tadi memang kerasi bilang bahwa The Doll ini adalah film ketiganya Ada The Doll 1, The Doll 2 dan juga The Doll 3 yang memang menurut pemain-pemainnya ini Ini sungguh berbeda Tapi kalo misalnya orang gak nonton The Doll 1 sama The Doll 2 Apakah tetep excitementnya akan dapet di film ke The Doll 3 ini? Tetep banget Tetep dong Karena emang kan ceritanya juga gak bersambung gitu Jadi Bahkan dari bonekanya sendiri aja juga beda Antara yang pertama kedua sama yang ketiga tuh emang bonekanya juga beda-beda gitu Oke kalo misal tadi kan udah disebutin karakter-karakternya Apa namanya permainnya gitu segala macem kan kita udah gak bisa nangkep nih Oh memang dramanya ada di sebuah keluarga besar ini deh yang memang related gitu kan Terus memang tadi Mila sempat bilang juga bahwa Keunggulan bukan keunggulan Yang perbedaan yang paling mencolok dari The Doll 3 ini adalah bonekanya itu adalah Bonek Bener kan gue Bobi kan? Bener Gue tepuk salah deh Shay Bobi kan bener kan? Ya Bobi Nah ini sekarang mungkin siapa yang mau jawab apa yang perbedaan dari The Icon The Doll 3 ini ya itu yang diperankan sama Bobi Ya jadi bedanya kalo boneka yang di The Doll 3 ini adalah boneka animatronics Jadi bonekanya tuh bisa berbicara bisa berekspresi bisa jalan tangannya juga bisa gerak gitu Jadi ini yang paling spesial sih karena ini pertama kali kan ada di Indonesia gitu Oh oke jadi itu memang yang membuat juga selentingan-selentingan yang sampai di Tendengah Christy bahwa Harga dari Bobi ini atau The Icon dari The Doll 3 ini sampai di 2,5 miliar bener gak sih? Betul Serius Oke jadi nah kalian tuh yakin banget tadi coba kayak serius gitu Serius karena waktu pertama kali denger aku juga shock kayak Iya Itu kan dapet rupa ya Shay Iya Dapet loh dapet loh ya kan Iya Dapet tuh dapet dulu ya kan Jadi apa-apa yang kalian ketahui seputar Bobi ini sampai angkanya memang nominalnya untuk proses pembuatannya sampai di angka 2,5 miliar? Karena memang proses pembuatannya juga awalnya gak disini Oke Jadi pertama dibuat di Amerika Melibatkan orang-orang yang disana Terus abis itu finishingnya baru dibawa ke Indonesia itu di Bali Oke Gitu Dan kita juga sempet bawa orang-orang dari luar itu untuk ke Indonesia Untuk operasi boneka ini juga Untuk operasi boneka ini gitu Untuk operasi boneka ini gitu Jadi mereka ikut selama proses syuting juga Jadi memang desainer-desainer dari boneka ini yang bener-bener ikut sampai kalian selesai proses syuting Karena juga gue dengernya itu tuh bisa bener-bener operate sendiri bukan green screen atau tipuan ini ya Oh iya bener-bener Bukan CGI ya bener-bener bahasnya itu ya Jadi kalian tuh gimana tuh akhirnya kan ini Ini pendapat gue nih ya sebagai orang yang mikir gitu ya Oh kalau misalnya bonekanya diem aja gitu kan dia memang lu bisa kayak sebagai seorang actor ya lu ngomong aja gitu sama boneka Tapi kalau dia bereaksi kan berarti lu juga mesti nunggu reaksi itu dong Iya Lu mesti timpal-timpalan energi dong ya kan Betul-betul Itu gimana jadinya? Jadinya lebih ribet sih Iya Oke Proses syutingnya jauh lebih ribet dari syuting sama manusia ya Serius? Iya karena kan mungkin karena ini pertama kali di Indonesia juga Jadi kadang-kadang tuh kayak ada problem sama mesinnya masalah-masalah teknis Jadi kadang emosi kita udah tinggi tiba-tiba bonekanya ada yang error Oh jadi bisa error juga walaupun orangnya datang kesini? Iya bisa Jadi ya abis itu dibenerin lagi terus abis itu kita ulang lagi dari awal terus cari emosi lagi gitu deh Iya Nel terus gimana kalo Gissel? Gimana? Pertanyaannya sama Gissel lu kemana? Lu kemana liat siapa lu? Gimana lu? Gimana lu? Gimana lu? Gimana lu? Gimana lu? Lu gak takut ga sama Bobi kan? Gimana? 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 Lu kan juga lu pasti ada kesempatan acting sama Bobi dong atau gak ada? Nah itu gimana? Kalo Mila tadi kan udah ngomong gue merasa lebih susah acting sama Bobi Karena Bobi bisa bergerak kadang-kadang emosinya udah naik tiba-tiba di error gue jadi drop lagi gitu Kalo lu sebenernya gimana? Kalo aku sebenernya jawabannya hampir sama juga sih kayak kamu lah Cuman bedanya acting sama manusia dan boneka ini tuh super duper beda Soalnya kalo misalnya sama manusia kan kita bisa janjian kayak eh aku misalnya mau ini kamu disini gitu Gitu kan bisa janjian kan abisnya kita juga bisa bertukar emosi gitu kan Tapi sama boneka kan gak bisa dan dia kan juga di operate sama banyak banget orang kayak sekitar tujuh orangan gitu kan Jadi kita juga harus bekerja sama dengan orang yang operate si boneka ini gitu Gitu Oke nah sekarang ini kita mau nanya-nya sama yang mengisi suara dari Bobi Ya itu Zidan bener ya Betul Zidan kalo cewek-cewek ini bilang susah acting sama Bobi karena complicated gitu Mungkin cewek juga gitu ya Ya kalo point of view Zidan nih gimana nih kalo boleh tau Zidan Kebetulan aku yang sama Bobi animatronik ini dikit ya scene-nya Oke Yang lebih menyulitkan itu pas dubbing si Bobi ini Karena aku kan gak ada di pas lokasi pas ada Bobi take-nya Oke Jadi lebih sulit buat mahamin kondisi yang ada di lokasi gimana emosinya pada saat itu Itu sih yang sulit Itu yang sulit ya karena kan skin-nya dikit tapi lo harus mewakili perasaan si Bobi ini Dengan point of view yang berbeda Nah kalo Zidan sendiri Perannya Zidan sama pada saat VO in Bobi yang beda apa Zidan menurut Zidan? Mungkin lebih pas aku masuk ke Bobi Lebih jahat Gak jahat sih sebenernya Jahat sih Jahat sih Gak jahat gitu Gue suka nih kalo bintang bangunya ini nih gue seneng deh Terus berbedaannya sebelum masuk ke Bobi kamu baik begitu masuk ke Bobi jadi jahat Iya mungkin gitu ya Jahat dong Lebih Karena mungkin dia udah terpengaruh sama arwah-arwah yang di sekitarnya sebelum dia masuk ke arwah Bobi ini Oh gitu Oke oke beda ya kalo cowok memang lebih kayak kayaknya gak jahat deh Karena mungkin barometer jahatnya beda kali ini cowok-cowok tuh kayak Padahal udah rusuk orang tapi kok dibilang gak jahat Gak jahat Iya jahat yaudah Jadi gue kalah aja deh dari mana Nimpok-nimpok gue ribet banget gitu ya Jadi gue jahat aja gitu ya Zidan kita pengen dong sekali-sekali kamu langsung peragain live VO-nya dari Bobi boleh gak Zidan? Boleh Coba nih kameranya yang sebelah mana buat Zidan? Silahkan Zidan Sambil dipegang mungkin Coba biar dipangku gitu kan biar lebih berasa Hai Bobi Halo Mika Hai Mika apa kabar? Gak baik soalnya ada kamu Mika kita main bareng yuk Gak 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 Tapi kan kemarin kita abis main Aku gak mau main sama kamu lagi Soalnya kamu kalau misalnya main sama aku kasar Suka dorong-dorong Oh Ya kan kemarin aku gak sengaja Kan aku mau bantu kamu Tapi kamu udah jatuh duluan Itu gimana ya jawabnya Eh kita mereka tamat tangan dong buat Bobi sama Zidan Ini masalahnya bonekanya yang dummy sih ya Ya aslinya soalnya bener-bener bisa berekspresi Oh oke Tapi memang gak dibawa karena Berat banget dan di dalamnya tuh banyak mesin Meriskan Dan emang Ya kayak yang tadi diceritain Jadi yang operate boneka ini ada banyak Kita gak mungkin gerombolannya disini Nanti full disini Bener-bener-bener Jadi kalau misalnya ingin bener-bener melihat The true effect gitu ya Dari Bobi ini matanya kanan kiri tangan naik atas atau gimana Dan dia berjalan memang harus Bener-bener langsung menyaksikan dari The Doll 3 ini gitu kan Nah kalau sekarang gue mau nanya Perasaan kalian sebagai seorang aktor dan juga aktris Tadi pengalamannya udah sama Bobi agak-agak sulit gitu kan Tapi kalau untuk mendalami karakter kalian sendiri Mungkin dari Giselle Jadi gue tertarik banget sama Giselle sih Karakter lu menurut lu di film ini antagonis atau protagonis? Protagonis lah pastinya Tapi Giselle in real life? Giselle in real life? Giselle in real life? Giselle in real life? Gimana menurut gue? Gimana gimana? Baikan! Aku baikan orangnya Baik tapi agak-agak jahat Aku agak agak jahat! Jahat kenapa beneran ya? Ini kayaknya teenager-teenager ini lebih transparan Apakah kamu diapain Zidane? Gimana Giselle in real life? Baikan! Buat ngeliat sisi Mika jahat Bisa nonton film The Doll langsung nanti Ada kebiasannya disitu Oh kalau itu kan SMK gitu kan ya Tapi ini aku pengen tau Pandangannya Zidane dari seorang Giselle bukan SMK Ayo ngomong ya ayo Kan ada Giselle nya protagonis aja deh Apa-apa? Eh gapapa Jom Protagonis aja Jangan aja I want you to tell the truth Protagonis kan Emang Giselle jahat? Enggak Gemes ya jadi protagonis Kebaikan apa sih yang Giselle Eh sorry yang Zidane rasakan dari seorang Giselle Kebaikan apa ya? Apa ceh? Kayaknya biasa-biasa aja Tadi aku kasih kamu permen Oh iya Aku tuh memang harus lebih peka Zidane Karena cewek tuh Kayaknya dia-dia-dia jahat deh Kita tuh memberikan kasih dari simple thing gitu kan Jadi kamu ada pacar belum? Dih Kok Giselle katanya kenceng banget? Enggak ada Oh belum-belom ada ya Enggak apa-apa Kamu memang harus berada dari sekarang Kalau cewek itu memang Pengen diperhatiin dari simple thing Tapi juga memiliki action of law Atau tindakan cinta dari simple thing Bukan gitu Mil? Betul Yang seumuran nih bisa relate Kalau yang baca-ruh-baja-ruh-baja Kayaknya agak-agak sulit Apa itu ya? Apa itu? Tapi kalau misalnya Buat Zidane juga tadi kan Pandangannya seputar Giselle Walaupun Giselle bilang Aku ya protagonis lah Tapi gitu ya Aku protagonis lah Ya kan? Ada penekanan Ya kan? Nah kalau sekarang Zidane diperannya Zidane sendiri Menurut lo scene yang paling susah itu yang mana? Scene paling susah? Tempa spoiler Kalau scene aku sih lumayan ya Karena aku juga meranin anak yang istilahnya punya gangguan mental Oke Jadi ya setiap scene ada aja tantangannya Tapi yang paling berat ini ya pas dubbing si Bobi ini sih Lagi-lagi ya Maksudnya Zidane kan usianya masih muda banget gitu Untuk masuk ke karakternya Zidane sendiri juga sulit Karena memang ada gangguan mental Ditambah lagi harus masuk dalam Jadi lo tuh belajar dua karakter gitu kan? Karakter Zidane tadi namanya siapa? Gian Karakternya Gian itu sendiri sama karakternya Bobi Yang lo gak ada disitu gitu kan? Kalau misalnya Giselle ya The hardest scene menurut Giselle itu yang mana Sel? The hardest scene menurut aku itu Pas udah mulai ke adegan-adegan yang actionnya yang bunuh-bunuhan Sama sih boneka animatroniknya Menurut aku itu ribet banget Balik lagi soalnya Bonekanya itu emang kadang-kadang suka error kan? Iya lagi-lagi ya Jadi kayak harus mulang lagi gitu Dan itu sehari gak kelar Hah? Satu scene doang sehari gak kelar Satu scene aja sehari gak kelar? Iya gak kelar Terus pas aku nonton di premiere kemarin kan kayak Ya ampun padahal scene nya cuma sedetik doang Tapi sehari gak kelar gitu prosesnya Iya itu sih yang paling dulu Nah itu yang kayak bener-bener kenapa Memang kita harus menghargai karya seni orang ya Karena Lagi-lagi yang tampilnya cuma sedetik Tapi tuh take nya seharian Dan membutuhkan banyak banget orang di belakangnya Dan menguras energi dan emosi banget sih Lu tau ada scene-scene yang terbang-terbang gitu gak sih? Terbang-terbang, soncor-soncor kan Itu nanti gak akan sendiri aja ya Gak apa-apa itu kan gak spoiler adegan Tapi memang ada yang diangkat atau dibanting gitu gak? Kan kadang-kadang Kadang-kadang tuh memang film-film ketika udah ada bunuh-bunuhan kan ada ya? Ada Ada jatuh, ada gitu-gitu ada In real life nya bener-bener sampai terluka gak? Sempet sederah sedikit sih Kayak lecet-lecet gitu Abis itu kayak mungkin biru kali ya Mamah marah? Enggak! Oh Alhamdulillah Akhirnya enggak anaknya misalnya gak boleh lecet sedikit banget gitu ya Enggak! Jadi gak repot ya Kalau Mila Apa yang paling Why is the hardest scene untuk seorang Jessica Mila? Duh kalo Kalo ditanya kayak gitu agak susah Karena banyak banget scene-scene yang sulit Menurut lo itu ya? Menurut aku di film The Doll 3 ini Terutama scene-scene yang barengan sama Bobby ya Apalagi yang dialognya tuh panjang dan Butuh emosi tinggi gitu kayak Mungkin salah satunya pertama kali Em.. Aku Tau kalo Gian bener-bener ada di dalam boneka Bobby gitu Ya Jadi Disitu aku Antara Seneng Antara takut Ya kan Pasti perasaannya campur aduk banget gitu kan Nah dan itu dialognya cukup panjang Aku harus nangis Dan dengan emosi yang susah itu Berdua doang sama boneka ini Dan yang tadi aku bilang bonekanya suka tiba-tiba error Yang akhirnya satu scene itu gak selesai dalam Satu malem juga Jadi Karena akhirnya bonekanya error Dibenerin waktu itu sempet gak bisa Terus lanjut lagi Di Kayaknya kita sempet break lama kan Sempet break kayak sembilan bulan Jadi Baru lanjut lagi sembilan bulan kemudian Dan mau gak mau harus ulang dari awal kan Ya emosinya kan pasti beda kan Iya Nah ini yang menarik dari si proses pembuatan film The Duel 3 ini juga Karena memang ada jedanya Lagi-lagi terkait dari Covid-19 Pandemik yang ada Betul Itu gimana untuk kalian sesuainya Apakah memang most of the scene yang udah tayang ini karena kalian bikin lagi di awal Karena kan pasti ada perbedaan emosi, perbedaan fisik kalian juga Nah itu Itu juga salah satu tantangannya Fisik sih Fisik Karena kan sembilan bulan tuh Lama ya Jadi badan sama suara aku tuh gak continuity gitu Suara sih continuity Apa yang berbeda dari kita Tinggi badan deh Tinggi badan deh Tinggi badan Tinggi badan deh Tinggi badan mungkin lebih ke Zidan Karena cowok kan suaranya pecah Jadi suaranya pasti pecah Jadi lebih berat Kalau ini tinggi badannya cepet banget bertambahnya Sedangkan tinggi badan aku kok gak tambah-tambah ya Mohon maaf Bumila Bumila kan udah Aduh Udah bukan umurnya ya Iya Suka lupa kadang Suka berasa seumur Untung pembayanya agak-agak masih dicilik-cirik Kayak lu masih literally teenager gitu ya Jadi terus 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 Memang perbedaan tinggi badan Terus juga ada suara lagi Jadi most of the scene sebenernya Kalian take to di setelah 9 bulan itu lagi Iya Betul Itu gue boleh tau gak Kalian tuh pertama kali mulai tuh kapan Terus breaknya di bulan apa Terus mulai lagi tuh di bulan apa Ingat gak? Kita syuting itu Maret 2020 Oh itu agak awal-awal banget dong? Iya Sebelum Sebelum Kita tuh syuting seminggu Seminggu Habis itu tiba-tiba dikabarin Bakalan ada PSBB pertama gitu Iya Jadi mau gak mau kita quarentine gitu Iya Quarentine 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 Ini lucu banget ya Quarentine Terus seminggu nya PSBB berkelanjutan gitu ya Maret berarti mungkin mulai lagi di Januari 2020 2021 atau Desember 2020 ya Desember 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 akhir ketika mungkin udah ada beberapa menyesuaian Udah mulai ada berita baik vaksin juga Jadi mungkin kalian agak-agak berani ya Mulai syuting Tapi abis itu sempat ada break-break lagi sih Iya Tapi gak selama yang awal Oh oke Oke Pokoknya kita akhirnya baru selesai di Januari apa? Selesai Januari atau Desember Kayaknya lebih deh Soalnya scene yang di jalanan itu itu Februari Oh Februari Oh jadi masih ada beberapa scene yang Februari Kayaknya Februari selesai nih In general mungkin dari Desember 2020 sampai Februari 2021 ya Cukup lama Eh sorry Dari Maret Maret 2020 sampai Februari 2020 Maretnya dihitung ya Tep dong walaupun gue cuma 7 Jun 7 Jun Tep ya Jadi kita shooting DC sebenernya cuma 41 hari Tapi selesainya hampir 1,5 tahun Betul Wow it's very challenging juga Pasti bukan buat kalian juga Tapi buat yang produksinya juga Iya Dan lain-lain ya Kalau kalian sendiri ngerasa gak Tim produksi dari The Doll 3 ini Karena biasanya tuh bukan cuma ininya aja ya Biasanya malah film horror itu Di onsetnya tuh anak-anaknya kalau lawak-lawak semua Shay Bener Emang bener Jadi Tapi kan kalian begitu masuk Si karakternya-karakternya kan agak deep-deep semua kan Misalnya kalau misalnya horror tuh Gimana how you control the emotion-nya Iya Kalau udah di set sih Kita gak ada yang bercanda ya Iya bener-bener Kalau kita udah di set Tapi di luar set Kalau lagi di tempat Di ruangan gitu Kita bercanda-bercanda Kalau lagi break tuh Biar gak Biar gak terlalu stress-stress banget ya Iya betul-betul Tapi di dalam set enggak Karena Talentnya juga pada enjoy semua Jadi ya krunya juga ikut kayak asik gitu Jadinya gak bikin stress di lokasi sih Gak bikin stress ya Kalau menurut Zidane Kalau kamu bisa nge-rate crew dari The Doll 3 ini gitu ya Kayak 100 menurut Zidane Tingkat asikannya tuh kamu buka siangka berapa tuh Zidane? 8,5 85 85 85 Baru gue mau terangin lagi Zidane Atau sampai 100 Wah 8,5 Wah Gue jawar ya Mikir lagi Mikir lagi 85 Kenapa cuma 85 Zidane? Apa 15 Apa yang menghantui seorang Zidane ini? Apa Kenapa kamu gak dikasih sampai 100? Ya gak apa-apa Karena Kenapa? Kenapa? Kenapa saya berantepan doang gitu ya Apa sih kok ini? Oh ya aku lucu-lucu banget Apa? Ada drama apa? Udah lu sini aja gak usah ngasih gisal Gak usah ngasih gisal Kenapa? 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 Ada peristiwa apa? Ada apa sih aku juga gak tau Mila nih kurang ini nih Biasalah drama remaja Drama remaja Drama remaja Ada percikan-percikan asmara gak sih Mel nih Antara mereka berdua? Enggak Mungkin abis pulang dari sini mungkin Mungkin ya Mungkin karena kameranya banyak Kalau tante Nih ada bapaknya kan Jadi gak repot ya Tapi perut lu gimana Mel? Mereka berdua nih Kemistrinya in real life gitu In real life Aseh gisal sama Zidane In real life mereka sih Sini aja Mel yang takut Kalo lu gak ngasih gisal Kenapa? Jawabannya berubah Mel In real life mereka cocok ya Cocok ya Apasih yang menurut kakak Amin ini Cocoknya apa? Biasanya kan kalo misalkan Kayak di depan tuh Awalnya berantem-berantem lucu Gitu Iya cinta-cinta maunya ya Mel Iya 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 Terus 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 Tapi sebenernya ada percikan asmara Oh Ada panah-panah asmara gitu ya Mel Ini berarti kita bisa mengamini Pepatah lama Janganlah benci-benci sama orang ya Nanti lu bisa benar-benar cinta gitu ya Nah sekarang gue mau nanya lagi Silahkan balik lagi Mel Pas duduknya gak apa-apa Kalo jawabannya Gisal takutnya agak-agak gimana ya Gisal ya Apa nih? Apa nih? Gisal ini memang jadi key dari bonekanya Ya lo salah Boleh tetap Zidane ya Gisal gue mau nanya buat lo sendiri Lo pernah punya pengalaman spesifik gak? Sama boneka Atau mungkin sama boneka bobe ini sendiri Hmm Oke fun fact Sebenernya aku tuh kurang Suka sama boneka yang bentuknya manusia gini Oke lo sukanya apa boneka Mungkin kayak boneka yang bentuk beruang Beruang teddy bear gitu gak apa-apa lo ya Tapi kalo yang bentuknya mirip manusia gini aku agak Agak takut ya Zidane note ya bahwa Gisal tuh agak takut kalo misalnya Bonekanya agak-agak bentuk orang Dia sukanya yang lucu-lucu gitu Bentuk hati gitu ya Gisal ya Malu-malu gitu mukanya Iya langsung merah lo Kalo tadi gak pake brush on ya Oh gak sih Tidak Zidane juga langsung merah lo Tadi pada putih-putih banget Sekarang agak merah ya Tadi pucetnya kayaknya putih Sekarang tuh blushing gitu sih Gak ada ya Ini maknya pada repat banget dari samping Kristi ya Ya ampun Ini udah kayak keluarga berencana kan tuh bapaknya Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Unti Biasanya kita unti-unti Unti-unti yang kayak gini ya Tapi berarti kalo misalnya memang Ini preference pribadi kan Lu memang sukanya Boneka yang Bentuknya lucu-lucu Tapi kalo selama syuting sama Zidane sendiri Lu ada perasaan takut gak Waktu pertama kali ngeliat Karena kan Ini lagi-lagi ini Amaze banget Bahwa boneka yang realnya Itu kan bisa bener-bener bergerak kan Dan lu harus acting sama dia Aku sebenernya kalo di filmnya Gak ada satu frame sama dia sih Oh gak ada Oke oke Terus-terus Pada saat lu kasut syuting sendiri Kalo iya kalo sama Zidane Aku di filmnya gak ada satu scene bareng Gak sama Bobby Oh kok gak sama Bobby Giselle Giselle Mulai-mulai Giselle 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 Gak ada yang ngomongin Zidane Gak ada yang ngomongin Zidane Giselle Giselle Maaf agak lemot aku belum makan Maaf maaf Alasannya bisa anjing, siap-siap ya abis ini ya, anak-anaknya ada jumurnya udah pada kayak kongkali-kong gitu ya. Gak lemot, belum makan. Dari tadi ga lemot kok? Gak? Dari tadi ga lemot, iya iya iya, oke oke. Jadi balik pertanyaan gue, masih sama Bobby bukan sama Zidane ya? Iya iya iya. Jadi? Sama Bobby? Iya. Kalo sama Bobby pastinya ada sedikit rasa takut karena aku emang kurang suka sama boneka yang bentuknya kayak... Iya iya iya. Manusia gitu kan. Terus lu gimana akhirnya? Membantu juga sama acting aku. Karena lu takut, jadi lu takut beneran gitu ya? Iya. Oh oke. Terus apalagi kalo misalnya si bonekanya tuh udah muka-muka sadis kayak gitu tuh jadi... Nah lu sendiri, sorry lu tuh lahir Indonesia kan? Lahir di Indonesia, besar Indonesia. Nah kan kadang-kadang kita tuh kebanyakan suka, mungkin pada saat kecil tuh dikasih hadinya boneka. Gue gak tau nih ya yang lahir 90-an. Kalo kita lahir 90-an tuh, eh lu gak tau berapa? 2.000? 2.000 kan, gue gak tau pas lu ulang tahun keberapa kadonya masih boneka apa kagak. Tapi buat kita yang 90-an, kita tuh masih ada yang dapet kado-kado dan lain-lain gitu di rumah. Lu pernah ada gak mungkin cerita dari temen-temen lu permasalahan atau mungkin cerita mistis dari boneka. Gak mesti Bobby, gak mesti boneka yang ada di koleksi lu. Oke fun fact, kakak aku tuh sebenernya kolektor boneka. Serius? Iya. Oke terus-terus. Tapi bukan boneka yang spiritual ya, maksudnya kayak boneka biasa. Maksudnya kayak boneka apa-apa aja. Gak apa-apa juga. Halo kakak ya. Halo kakak ya. Halo kakak, yuk. Pokoknya boneka-boneka gitu. Terus dia tuh punya boneka kayak boneka yang bentuk manusia gitu. Tapi tuh realistik banget. Jadi kayak rambutnya, terus dia punya bulu mata, terus kayak ada rambut alisnya gitu. Ini kayak japanis-japanis gitu gak sih? Muka japanis sih. Boleh sih muka bonekanya. Cuman kayak... Gede? Lumayan. Kayak su ukuran gini, lebih gede lagi dikit. Oke oke. Iya gitu. Cewek cowok gitu. Nah terus abis itu aku pernah ditakut-takutin gitu kan sama-sama sih sama kayak mbak aku gitu. Eh jangan diliatin terus bonekanya ntar hidup loh gitu kan. Soalnya katanya kalo misalnya boneka yang bentuknya manusia tuh lebih ada... Spiritnya. Iya higher chance spirit bisa masuk ke dia gitu kan. Soalnya dia mirip manusia gitu. Makanya aku kayak rada takut. Lagi gak? Lagi gak? Nah sekarang baru kita ngomongin Zidane deh. Ini baru Zidane bukan Bobby ya. Kalo Zidane gini lah Zidane. Untuk personal Zidane sendiri ya. How you deal with Bobby. Mungkin ada scene-nya. Terus punya pengalaman sendiri gak sama yang namanya boneka? Pengalaman sama boneka kayaknya gak ada deh. Karena kurang suka juga koleksi mainan boneka gitu. Terus? Terus? That's it. That's it. Zidane ini bener-bener lucky banget ya saya. Yang cewe udah tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Cuma gak bisa doang, padahal kan Mila juga, maksudnya ada chance lah lu mau ucapin apa sama Bobi gitu kan Jadi selalu mainnya di chatnya cuma dijawabnya oke doang ya Aku gak ada nomornya diem Masa? Diem ya Diem ya Diem Oh iya, oke 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 Ya udah deh, Mil, salah jadi baik lu lagi deh Mil gitu ya Nanti siapa tau udah pancingan-pancingan lagi yang tiba-tiba terjawab gitu kan Waktu itu Mila fun fact juga pernah kita wawancara di italk waktu bener-bener masih awal pandemik banget Lu tuh dari kamar lu gue inget banget Waktu itu gue udah sama Rian terus kita kayak Eh gue tuh pengen liat dong kamar Mila kayak apa If I'm not mistaken di rumah lu tuh banyak boneka dan kamar lu tuh gerli banget Iya Iya kan? Nah lu sendiri ada gak pengalaman sama boneka in general dulu deh sebelum pengalaman lu sama Bobi? Gak ada sih, tapi emang boneka-boneka yang aku punya juga gak ada yang bentuknya kayak manusia gini Bonekanya kayak boneka hewan-hewan biasanya Yang lucu-lucu gitu ya Yang kayaknya gak mungkin tiba-tiba ada roh masuk situ deh gitu Oke oke Jadi aku juga sama sih kayak Giselle Aku gak terlalu suka sama boneka-boneka yang bentuknya manusia Dan dari dulu tuh mama ku tuh suka ngomong kayak Pas aku masih kecil ya aku inget Itu boneka jangan suka diajak ngomong nanti ada yang masuk gitu Iya bener aku juga suka di gitu ya Sebenernya sih mungkin kalo di omonginnya sekarang apaan sih gak mungkin gitu Cuman ya saat itu mama ku ngomong kayak gitu dan kayaknya tertanam di otak Jadi sampe gede kayak gak terlalu tertarik sama boneka yang bentuknya kayak manusia menurut aku agak serem gitu Nah sekarang lu sekarang dapet pekerjaan yang memang harus bener-bener bertukar emosi Dan bonekanya real lagi pertama kali di Indonesia Gue yakin sebenernya ada yang percaya atau enggak bahwa setiap benda mati pun ada rohnya gitu kan Ada yang percaya dan enggak gitu kan Makanya memang kenapa kita harus jaga barang baik-baik bukan cuma boneka doang Kayak apa gitu kan memang kita harus jaga taking care of nya bener-bener serius gitu kan Nah kalo lu sendiri ada gak pengalaman sama Bobi? Sama Bobi sih sebenernya pertama kali aku ngeliat Bobi aku agak takut ya ngeliat mukanya gitu Ngeliat ekspresinya kayak berasa hidup gitu loh Iya gak sih? Apalagi pas beradegan kan dianya emang beneran bisa gerak gitu Jadi makin takut lagi gitu Cuman memang disini kan aku harus nganggep dia kayak adik aku karena aku masukin arwahnya Gian ke dalam situ Jadi ekspresi aku tuh harusnya lebih ke ya kayak aku ngobrol sama Gian bukan aku ngeliat boneka yang serem Jadi kayak saking stressnya dan saking kangen sama Gian Tara itu udah kayak kehilangan akal sehatnya Iya udah desperate banget Jadi ngeliat boneka yaudah lu yang penting bisa ngomong sama adiknya gitu Kalo tadi kan kalian agak-agak semuanya tuh ya memang gimana pun kebawa peran juga gitu ya Bahwa memang agak-agak sedih gitu kesannya sepetar si Bobi ini Tapi kalo satu kata dari kalian sendiri gitu ya Kalian menyesal gak kenal sama Bobi dan boneka ini? Dari personal masing-masing ya bukan perannya? Enggak sih Enggak ya Enggak menyesal Enggak menyesal Enggak Enggak Tetep ya enggak ya Karena memang siapa yang mengisi video di belakangnya kan? Tetep 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 loh Tetep ya tetep digodeng terus yang ini ya Tetep ya Ya soalnya kalo gak digodeng aja salah manggil kan? Hahaha Kalo Zidan, Zidan gimana Zidan? Gak menyesal sih Gak menyesal sih Zidan, Zidan gimana Zidan? Gak menyesal sih Jadi maksudnya jadi yakin kalo lo gak menyesal ya Betul Kenapa sorry? Iya betul Iya betul Betulnya apa nih? Betul Betul yang diucapin tadi Gak menyesal Gak menyesal Memang kalo misalnya sama cowok tuh kita perlu beberapa kali kalifikasi Maksudnya ini gitu Supaya gak salah gitu ya Kenapa tiba-tiba dia mau ngomong ke Gisel ya? Tapi by the way Ini juga ada sebuah artikel yang pengen aku tanyain sama pemain-pemain dari The Doll 3 ya Ini ada sebuah foto Let's check it out Ini sebelah sini foto aja guys Nah Ini kan cerita salah satu yang memang udah di trailer juga Jadi gak spoiler bahwa si Bobby ini dijual Iya Kalo misalnya Beneran kejadian misalnya Kak ini bener-bener The Doll 3 tuh boom meredak gitu Dan banyak request gitu untuk menjual boneka Bobby Waduh Waduh Kapan dengan kalian gimana? Waduh Menarik sih ya Karena Soalnya kan Bobby tuh kan Tadi disebutin juga di trailer-nya kan Dia kan emang interactive doll yang emang bisa diajak ngobrol gitu Kayaknya seru juga ya Kayaknya kalo misalkan beneran dijual gitu Bisa ditanya Bobby kamu lagi pengen makan apa? Ntar dia bisa jawab Makan ini gitu Kamu lagi Kamu sukanya ngapain? Main sama kamu gitu Jadi Lu inget gak waktu di film ini dirancar gak berapa dia dijualnya? Enggak Gak disebutin Oh gak disebutin ya Tapi dibilangnya mahal Ya tapi kalo lu ini sendiri in real life gitu ya Dipandangkan seorang Mila Dan lu udah tau gitu seputar boneka si Bobby ini Berapa harga yang tepat? Kisarannya aja deh Tiga digit seratus jutaan? Lebih? Jutaan sih ya Tapi kayaknya kalo seratus jutaan harusnya Gak lah Enggak ya Oke Jadi puluhan? Takutnya gak ada yang beli juga ya Oke siap Tapi gak tau juga sih Gak tau juga sih ya soalnya Kalo Giselle Berapa? Ya lima juta lah ya Lima jutaan lah ya Ini anak ya Kayaknya Kayaknya harusnya lebih gak sih? Lebih gak sih Cel? Kayaknya mainan yang tau lebih Mainan yang biasa aja sekarang mahal-mahal ya Iya Apalagi ini gede dan bisa 8 jutaan lah Oke Giselle makasih Giselle emang pancing main Mantap ya jawabannya Gak-gak-gak Gak paham gitu Gak apa-apa sel Jujur Jujur adalah poin yang utama Tapi iya sih 8 jutaan lah ya 8 jutaan lah ya 8 jutaan aja lah ya Iya dan Zidane Kalo Dade Zidane berapa nih? Sebagai VO nya juga kan? Karena dia interaktif doll Lumayan canggih Yes Taksirannya Zidane berapa nih? Kalo cowok PSB nah nih? 11 jutaan 10 jutaan Oke tetep 2 digit ya Jadi 2 vote buat di angka 2 digit Puluhan, belasan Tetep Giselle Yang paling mancing mana ya Mantap gitu ya 8 juta ya Oke Kita udah mau ada di akhir acara Gila Udah mau sejam loh ini ternyata guys Sejam Cepet banget Ternyata 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 Waktu Indah Kamu untuk nonton Dole 3 Dan sampai ketemu lagi di episode Itag berikutnya Dengan bintang tamu-bintang tamu Yang luar biasa Marah kasih pamit, sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye-bye